Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa ala ala sayyidina muhammadu Selamat sore dan apa kabar sahabat radio dimanapun anda berada kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah SWT amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di sore hari ini kita dapat bersuah kembali dalam program pesantren hatiku sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul islam dan sebelumnya Irfan, sahabat dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi maupun audio streaming di www.radioku.com atau di www.radiokoonline.com atau untuk anda yang menyaksikan langsung melalui live streaming di facebook radioku Cirebon selamat mengikuti sahabatku program pesantren hatiku di sore hari ini dan pesantren hatiku untuk edisi hari Rabu 20 safar 1445 hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 September 2023 Masehi ini insyaallah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya hingga kelar pukul 17 lebih 30 menit dan seperti biasa sahabatku di pesantren hatiku sore hari ini kita akan kembali belajar bersama al-satid dari lembaga pengamangan dakwah al-bahcah yaitu bersama al-ustad Muhammad Cihu yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana gambarnya Ustaz? Alhamdulillah sehatkan irfan warahmatullahi wabarakatuh antum dan para pendengar semuanya insyaallah insyaallah alhamdulillah baik Ustaz di kesempatan pesantren hatiku sore hari ini ada tema atau materi yang akan disampaikan insyaallah kita masih membaca biografi para ulama dari para tabiin insyaallah baik langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin 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 Yang kami muliakan Kau kita semua Buya Yaya Serta keluarga Semoga Allah Subhanallah Menjaga Beliau Menjaga Beliau Mana pun Anda berada Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Soalnya ini Kita insyaallah Akan bersama-sama Muttala'ah Kita para ulama Tentang Kaum Sufi Semoga Dengan Kesempatan Yang Allah Berikan Ini Allah Mengendaki Untuk kita semua Mendapatkan kebaikan Yaitu dengan Meniru para Ulama Amin Ya Rabbul Alamin Salamat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga Beliau Sahabat beliau Kepada para tabi In Ila Yaumindin Sampai hari Akhir Kelak Dan tidak Henti-hentinya Kita berdoa Semoga kita Mendapatkan syafaat Beliau Di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Bagi yang irfan Dan juga para pendengar Di mana pun anda Berada kita Akan membaca Kitab Al-Idi Zatwa Tasharaf Beli Ahli Tasawuf Ta'lif Syekh Muhammad Bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah Ad-Daw'ani Namun sebelum kita Melanjutkan Pembacaan Kitab Al-Idi Zatwa Tasharaf Beli Ahli Tasawuf Kita baca Al-Fatihah Untuk para pendahulu kita Untuk kaum muslim Muslimat Orang tua kita Semua yang telah Mendahului kita Dan juga Untuk guru-guru Kita semua Serta untuk Semua para penulis Para awliya Para salihin Dan juga Untuk semua Orang-orang yang Beragamakan Islam Ala hadihniya Wa kulun hadirin salih Wa alamun nabiya Salamun salihun Wa ilah hatirin Nabi Mustafa Muhammadin Salallahu alaihi wassalam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatiha Wa al-Fatiha Amin 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 Ya Rabbal Alamin Semoga dengan Bacaan Al-Fatiha Di acara kita Dibatikan kelanceran Dan kita mendapatkan Dunia yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Kemarin kita telah membaca beberapa Tokoh-tokoh Dari kaum Sufi Dari Uwais Al-Qurni Kemudian Al-Rabi, kemudian Masruq Dan juga Amir Dan sekarang kita sampai pada Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri Dan terkenal dengan Hasan Al-Basri, beliau adalah Termasuk tokoh Yang luar biasa Yang lahir pada tahun 21 Hijri Bafat pada tahun 110 Hijri Ini termasuk sangat terkenal Sekali dalam Pengamalan syariat Islam Dan di dalam Apa namanya Kalam-kalam beliau Kemudian tindakan-tindakan beliau Yang dicontoh oleh Banyak ulama Terutama di dalam Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan kesungguhannya Kesungguhannya di dalam Menjalankan syariat Islam InsyaAllah Ulumihim Hatta qala Abu Talib Al-Makhi Al-Mutafa Salah semia Sita wa samanin Kana Al-Hasan Radiyallahu an Awala man Anhajahadal ilm Anhajahadal ilma Wafataka Al-Sina Al-Al-Sina Tabihi Wanaqa bima'anihi Azharu anwarahu Wakasyafakina'ahu Jadi ini Kata Musunif Bahwa Semua Buku-buku yang Membicarakan tentang Kaum Sufi Pasti Selalu akan Mengedebankan Kisah tentang Abu Apa namanya Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri Yang Sangat terkenal itu Sehingga Abu Talib Al-Makhi Berkata bahwa Al-Hasan ini Radiyallahu an Merupakan Orang yang Pertama kali Membangkitkan Membangkitkan Dan Memprogram Ilmu Tasawuf Jadi pada Zaman-zaman sebelumnya Mungkin Apa namanya Kurang Apa namanya Ya Dalam Dalam Konsentrasi Kesitu Mungkin kurang Nah ini Setelah Datangnya Hasan Al-Basri Ini Maka sangat-sangat Luar biasa Ilmu Tasawuf itu Kemudian juga Termasuk orang yang Pertama kali Menerangkan Dan Merinci Tentang ilmu Ilmu Tasawuf Atau Hirun Wabatinan Atau Mungkin Lahdhan Wama'nan Kemudian juga Memunculkan Cahaya-cahaya Dari 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 Kaum Sufi Termasuk Yang Menyingkap Dari Tabir-tabir Tentang Kaum Sufi Wakat lagi Aksara Minmi'ati Sahabi Beliau Berjumpa Dengan Lebih Dari Seratus Sahabat Kata Imam Al-Hasan Al-Basri Mengatakan Saya Menjumpai 70 Sohabat Yang Pernah Ikut Perang Badar Jadi Sohabat Yang Pernah Ikut Perang Badar Ini Adalah Pangkat Yang Luar Biasa Di dalam Derajat Para Sohabat Itu Kemudian Imam Al-Hasan Berkata Saya Pernah Sholat Di belakang Mereka Dan Saya Mendapati Mereka Ini Pakaian Hanya Terbuat Dari Wall Artinya Kain Kasar Kain Kasar Memang Kain Wall Itu Hangat Tapi Kalau Dipakai Berkali Berkali Itu Bisa Menimbulkan Bau Atau Juga Perlu Perlu Untuk Dibersihkan Yang Intinya Pakaian Mereka Sederhana Sekali Jadi Yang Disoroti Adalah Kesederhanaan Para Ahli Badar Mereka Sederhana Sekali Di dalam Pakaian Sampai Pakaian Itu Dari Wall Kata Imam Al-Hasan Ini Kalau Andekan Kalian Berjumpa Dengan Mereka Kalian Akan Mengatakan Bahwa Mereka Ini Orang Orang Gila Ya Karena Saking Sederhananya Jadi Bukan Mereka Gila Bukan Tapi Karena Kesederhanaan Kesederhanaan Mereka Kata Beliau Tidak Semua Orang Berhak Pakaian Wall Yang Artinya Pakaian Pakaian Yang Sangat Sederhana Sekali Itu Karena Itu Memerlukan Hati Yang Cernih Dan Juga Merokobah Artinya Apa Pakaian Pakaian Itu Jangan Hanya Dipakai Untuk Menghiasi Lahirnya Saja Tetapi Benar Benar Pakaian Itu Mencerminkan Isi Hati Kita Kalau Pakaian Pakaian Santri Pakaian Kalau Gampangnya Sekarang Begitu Ya Pakaian Santri Pakaian Ulama Tapi Ternyata Hatinya Busuk Hatinya Tidak Baik Maka Itu Tidak Apa Namanya Tidak Sejogianya Dipakai oleh Orang yang Seperti itu Jadi Pakaian Santri Ya Seharusnya Yang Satri Yang Hatinya Bersih Yang Benar Senat Dia Sama Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di sini Ada Kisah Tentang Apa Namanya Al-Hasan Ini Bahwa Ibnu Said Pernah Bertanya Kepada Beliau Nah Ini Kisah Tentang Al-Hasan Sangat Luar Biasa Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Insya Allah Baik Insya Terima Kasih Pembaran Materinya Di Sisi Pertama Kini Dan Sahabat Jangan Kemana Karena Kita Akan Jendak Terlebih Duh Kemudian Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Setelah Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengemangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Terima Kasih Sahabat Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Pesan Terin Hatiku Dan Di Sisi Kini Kita Langsung Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Usyad Muhammad Baik Terima Kasih Irfan Dan Semoga Rahmat Allah S.W.T Nanti Tercerah Kepada Kita Semua Amin 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 Meneruskan Kisah Al-Hassan Al-Basri Yang Tadi Ditanya Oleh Seseorang Pertanyaannya Ya Abah Said Al-Qazawta Wahai Abu Said Apakah Kamu Pernah Ikut Pemperangan Ya Pernah Ma'abdir Rahman Bin Sumroh Ya Saya Pernah Ikut Perang Dengan Abdur Rahman Bin Sumroh Di Kabul Katanya Perang Di Kabul Itu Kabul Itu Sekarang Mana Ini Afganistan Di Sekitar Situ Sampai 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 Situ Dari Pasroh Masya Masya Wa'aduduhada Kalamul Hufad Lazamal Hassan Al-Jihada Wala'zamal Ilma Wal'amala Wakana Ahadash Jajan Al-Musufina Filharbi Para Ahli Apa namanya Riwayat Mengatakan Bahwa Hassan Al-Basri Ini Senantiasa Mengikuti Peperangan Dalam Peperangan Peperangan Itu Selalu Ikut Dan juga Selalu Mengikuti Kajian-kajian Keilmuan Kemudian Mengamalkannya Dan juga Termasuk Orang-orang Yang Sangat Pemberani Di dalam Peperangan Ini Ada di Tadkilatil Hufad Lidzhabi Tadkilatil Hufad Lidzhabi Dan Ada di dalam Kitab Tahzibu Tahzib Yang intinya Adalah Bahwa Al-Hasan Ini Memang Bukan Orang Yang Penakut Selain Terkenal Dengan Kesufianya Ilmu Dan Amalnya Terkenal Juga Dengan Jihad Artinya Apa Bahwa Kaum Sufi Itu Kalau Ada Orang Sekarang Mengatakan Waduh Tidak Berani Atau Pengecu Dan Seterusnya Itu Ucapan Tersebut Terbantahkan Sehingga Seolah-olah Mereka Sekarang Yang Pada Angkat Senjata Pada Ini Mereka Yang Mengolok Kaum Sufi Apa Kaum Sufi Cuma Duduk Duduk Saja Cuma Duduk Duduk Saja Kemudian Ngaji Apa Dan Seterusnya Tidak Tidak Ke Medan Perang Itu Salah Besar Yang Benar Adalah Dari Dulu Sejak Dulu Kaum Sufi Itu Juga Mereka Para Pemberani Di Medan Laga Kemudian Berikutnya Adalah Akan Menerangkan Tentang Para Mujahidin Para Kaum Sufi Mereka Yang Juga Para Pemberani Di Medan Perang Dari Abad Kedua Awail Mujahidin Minas Sufiah Filkornisani Pada Abad Kedua Hijriah Bada Ma'aratna Namadija Min Jihad Al-Ubadi Al-Zuhadi Fi Asri Sahabadi Radu Allah Ridwan Allah Alayhim Wa Mimanda Talmada Alayhim Wa Akhada Minhum Al-Ilma Wal-Amal Wa Suluka Al-Ladhi Sumya Ashabuhu Fi Asrihim Bil-Zuhadi Wal-Ubad Thamak Ida Munhija Hada Asbaha Manhajan Hatta Asbaha Manhajan Wadihan Sumya Bitasawfi Wasairin Al-Hadal Manhaj Bis Sufiah Wadkana Jihaduhum Ayyil Ubad Zuhad Wadihan Wadkanna Namadija Asadini Bil-Jihadi Kamata Quddam Hatta Atal Kornu Al-Thani Wakat Asbaha Al-Manhaj Ma'rufan Wabada Wabada At-Tasmiyattu Ashabihi Bis Sufiah Wadadkur Namadija Min Asadini Him Wa Kubara Ihim Yadulu Ala Mustawah Hadal Manhaj Wa Daurihi Fil-Jihad Fa Yustad Dalu Bil-Ba'di Wal Akabiru Minhum Al-Al-Kul Disini Dikatakan Bahwa Setelah Kami Sebutkan Orang-orang Ahli Jihad Dari Kaum Sohabah Dan Juga Dari Orang Yang Belajar Pada Mereka Yaitu Para Tabi'in Yang Mana Mereka Mengambil Ilmu Amal Suluk Dan seterusnya Sampai Mereka Mendapat Sebutan Zuhad Wal-Ubat Kemudian Setelah Benar-benar Sudah Kaedah-kaedahnya Semakin jelas Tertulis Dan seterusnya Kemudian Terkenal Sufiyah Kaum Sufi Yang Mana Mereka Sangat Jelas Sekali Di dalam Kegiatan Zihad Mereka Mereka Bukan Orang-orang Yang Yang Pengecut Dan Memang Kalau Baca Sejarah Jelas Peran-peran Mereka Di dalam Medan Zihad Dan Juga Sudah Disebutkan Sebagian Dari Mereka Dan Ini Sekarang Akan Disebutkan Lagi Beberapa Contoh Lain Dari Apa Namanya Abad Kedua Kalau Kemarin Abad Pertama Dari Para Sohabat Sampai Para Tabiin Yang Mana Akan Disebutkan Hanya Sebagian Saja Yang Mana Nanti Akan Menunjukkan Untuk Yang Lainnya Juga Sama Artinya Mereka Bukan Bukan Pengecut Akan Disebutkan Dua Tokoh Besar Dulu Yaitu Muhammad Bin Wasik Dan Malik Bin Dinar Amal Al-Awal Kutaybah Bin Muslim Al-Bahili Wa Al-Alayhi Mudari Atun Mudari Atun Sufin Khosrinah Fa Kutaybah Maya Ta'uka Ila Libasi Hada Fasa Kata Muhammad Summa Ajabahu Akrahu An Akula Zuhdan Fa Uzzaki Nafsi Awakul Awakul Awakula Fa Karan Fa Ashku Rabbi Nah Pada suatu ketika Wali Khurasan Yaitu Kutaybah Itu Apa Namanya Kedatangan Kedatangan Tamu Yaitu Muhammad Bin Wasi Kemudian Ditanya Oleh Kutaybah Ini Muhammad Bin Wasi Kenapa Kamu Pakai Baju Seperti Itu Jadi Bajunya Dari Apa Namanya Suf Yaitu Wall Yang Kasar Kalau Mungkin Bayangannya Wall Sekarang Mungkin Sudah Ditenun Bagus Lembut Dan Seterusnya Kalau Dulu Mungkin Wall Masih Kasar Sehingga Disini Ditanya Kenapa Pakai Baju Seperti Itu Apa Yang Menjadikan Pakai Baju Seperti Kemudian Muhammad Bin Wasi Ini Diam Setelah Diam Kemudian Beliau Menjawab Saya Ini Gak Suka Kalau Saya Ngomong Misalkan Kenapa Pakai Baju Itu Karena Zuhud Maka Dikira Saya Mengunggulkan Diri Sendiri Dikira Saya Apa Namanya Seperti Mengangkat Diri Sendiri Ya Mungkin Bisa Juga Dikira Sombong Gitu Kemudian Kalau Saya Mengatakan Karena Saya Fakir Maka Seolah Saya Ini Sedang Mengeluh Kepada Tuhanku Nah Jadi Dari Sini Beliau Tidak Menjawab Apa Karena Fakir Apa Karena Zuhud Kalau Saya Menjawab Karena Zuhud Dikira Saya Pamer Zuhud Zuhud Dikata Katakan Ke Orang Kemudian Kalau Saya Menjawab Karena Fakir Dikira Saya Mengeluh Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Beliau Beliau Sangat Terkenal Dalam Berjihad Ikut Jihad Tadi Yang Mana Apa Namanya Jihad Beliau Sangat Luas Sekali Wa Malik Binti Nar Fahwa Yu Ad Min Kibari Ahli Torikoh Wa Iman Nat Kabi Ulumi Sufiyah Kalau Malik Binti Nar Sudah Tidak Dilakukan Lagi Karena Termasuk Pembesar Pembesar Dari Ahli Torikoh Dan Juga Termasuk Di Antara Orang-orang Yang Membicarakan Atau Yang Apa Namanya Menerangkan Menyampaikan Tentang Tentang Sufiyah Ilmu Ilmu Sufiyah Beliau Juga Sangat Terkenal Sehingga Apa Namanya Diceritakan Dalam Kunuzul Awliya Bahwa Beliau Bertahun Tahun Ikut Perang Itu Bertahun Tahun Ini disebutkan Juga Setelah Dua orang Tadi Malik Binti Nar Ini Menyebutkan Lagi Di antaranya Adalah Utbah Al-Ghulam Ini Utbah Al-Ghulam Ini Terkenal Sebagai Orang Yang Terlalu Sering Menangis Kalau Baca Al-Ghulam Nangis Sehingga Menjadikan Orang-orang Pada Menangis Juga Ini Kalau Membaca Al-Ghulam Beliau Kemudian Beliau Kenapa Disebut Al-Ghulam Karena Beliau Dari kecil Sudah Ahli As-Sufi Bahl-Ghulam Ini Kemudian Dikatakan Kenapa Kamu Datang Kesini Saya Ingin Ikut Perang Kemudian Kenapa Kamu Ikut Perang Ingin Ikut Perang Apakah Kamu Orang Yang Seperti Kamu Ikut Perang Katanya Ya Saya Lihat Di dalam Mimpi Saya Saya Melihat Al-Mahsisoh Ini Apa Namanya Di Disitu Ada Apa Namanya Katanya Saya Akan Datang Ke Masih Soh Kemudian Saya Perang Setelah Perang Itu Saya Mati Syahid Katanya Jadi Ini Nama Kota Ternyata Jadi Dia Melihat Di dalam Mimpinya Saya Ikut Perang Dalam Suatu Kota Ini Namanya Masih Soh Kemudian Saya Mati Disitu Mati Syahid Katanya Saya Mati Syahid Dalam Mimpi Saya Kemudian Kata Ibn Makhlat Fama Doma Anas Kemudian Dia Bersama Pasukan Sampai Bertemu Dengan Romawi Apa Namanya Perang Melawan Romawi Nah Pada Waktu Berjumpa Dengan Tentara Romawi Orang Yang Pertama Kali Meninggal Itu Adalah Tadi Utbah Bin Al-Hulam Ini Sebagai Ahli Ahli Ibadah Dan Juga Mereka Masuk Dalam Medan Perang Dan Pertama Kali Orang Yang Wahid Bin Zaid Ini Termasuk Para Masyayikh Yang Yang Pembesar-pembesar Kaum Sufi Terutama Adalah Dalam Bab Zawg Ini Rasa Apa Benar-benar Mampu Merasakan Bagaimana Dia menjadi Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Bukan Hanya Apa Namanya Di Lidah Saja Kata-kata Dan Seterusnya Tapi Benar-benar Merasakan Bagaimana Menjadi Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Juga Ketika Sholat Ketika Zikir Dan Seterusnya Benar-benar Seperti Itu Kemudian Juga Terutama Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Berbuat Baik Kepada Orang Dan Seterusnya Itu Dirasakan Oleh Beliau Beliau Pernah Berkata Pada Suatu Ketika Kita Sudah Siap-siap Untuk Perang Nah Ini Kisahnya Masih Lembah Perang Lagi Maksudnya Adalah Bawa Kaum Sufi Ini Bukan Para Pengecut Kemudian Saya Memerintahkan Orang-orang Ini Ada Yang Baca Apa Namanya Dua Ayat Al-Quran Maka Ada Salah Seorang Membaca Ayatnya Allah Telah Membeli Orang-orang Mumin Jiwa Dan Harta Mereka Jadi Jiwa Dan Harta Mereka Allah Membeli Jiwa Dan Harta Mereka Sebagai Imbalannya Apa Bi An Lahum Jannah Imbalannya Adalah Surga Jadi Tidak Ada Kaum Sufi Yang Tapi Perlu Diketahui Jihadnya Itu Di jalan Yang Benar Bukan Seperti Sekarang Ada Yang Minta Apa Namanya Ngajak Ngajak Jihad Tapi Di jalan Yang Salah Masa Di Negara Kaum Muslimin Ngepom Dan Seterusnya Itu Jihad Yang Salah Kalau Toh Orang Kafir Kafir Timi Yang Dilindungi Ya Tidak Boleh Maka Kaum Sufi Ini Dulu Musuhnya Benar-benar Orang Harbi Yang Memerangi Orang Islam Jadi Bukan Apa Namanya Asal-asalan Jadi Peperangannya Benar-benar Peperangan Murni Untuk Menegakkan Agama Islam Tidak Untuk Politik Tidak Untuk Apa Namanya Tidak Untuk Kelomboknya Dan Seterusnya Semua Jalan 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 Pintas Setiap Jalan Pintas Dan Jalan Pintas Kesurga Adalah Jihad Nah Ini Tapi Jihad Yang Benar Jangan Apa Namanya Asal-asalan Oh Dengar Jihad Semangat Semangat Ini Jalan Pintas Jalan Pintas Kalau Salah Jalan Salah Jalan Pintas Itu harus tahu Jalannya Yang Benar Ngaji Yang Benar Mana Yang Benar Boleh Diperangi Mana Yang Tidak Boleh Mana Yang Harus Dibela Mana Yang Harus Dimusuhi Itu Ada Caranya Ada Aturan Yang Tidak Asal-asalan Maka Jangan Sampai Keliru Nah Ini Disini Menunjukkan Bahwa Kaum Sufi Itu Bukan Pengecut Mereka Juga Para Pemberani Di Medan Laga Insya Allah Kita Lanjutkan Setelah Terima kasih Ustaz Atas Pembaran Materinya Dan Sahabatku Kita Akan Jendak Terlebih Dahulu Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirewan Terima Kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Baik Anda Yang Mendengarkan Melalui Audio Frequensi Audio Streaming Atau Live Streaming Di Facebook Radio Kucir Dan Kita Langsung Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Baik Dapat Dulis Terima kasih Irfan Dan Juga Para Dengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantias Terturak Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Diberikan Contoh-contoh Keberanian Mereka Di Dalam Medan Laga Kemudian Menyebutkan Mamin Hung Ibrahim Bin Adham Ini Syekh Muhammad Al-Batia Melanjutkan Nama-nama Dari Kom Sufi Di Abad Kedua Di Antara Ibrahim Bin Adham Ibrahim Adham Ini Orang Yang Terkenal Di Buku Tasawuf Bagaimana Kisah Beliau Yang Luar Biasa Disini Dikisahkan Juga Sedikit Tentang Beliau Dikisahkan Sebagai Seorang Anak Raja Yang Kemudian Beliau Menjadi Orang Yang Zahid Yang Zuhud Yang Benar-benar Fokus Kepada Urusan Agama Termasuk Orang Yang Ahli Tasawuf Bahkan Imam Ahli Tasawuf Dan Juga Ahli Kerohanian Maksudnya Orang-orang Yang Mementingkan Keselamatan Jiwa Mereka Bukan Orang-orang Yang Madiyin Yang Mementingkan Jasad Mereka Jadi Mungkin Kebutuhan Ruh Dan Kebutuhan Jasad Kan Apa Namanya Sama-sama Butuh Banyakan Di antara Kita Mementingkan Kebutuhan Jasad Mengapekan Kebutuhan Ruh Nah Ini Beliau Termasuk Aruhaniin Yang Mementingkan Kebutuhan Ruh Kan Abuhu Malikan Lakin Lakin Al-Ibna Tazahadah Ihtiaron Beliau Adalah Anak Raja Yang Menjadi Orang Yang Zuhud Tapi Jadi Zuhudnya Itu bukan Karena Terpaksa Enggak Punya Apa-apa Kemudian Zuhud Enggak Emang Benar-benar Beliau Zuhud Walaupun Berkelimang Harta Yang Luar Biasa Itu Beliau Menjadi Zuhud Jadi Memang Pilihan Beliau Untuk Meninggalkan Urusan-urusan Yang berkaitan Dengan Kesenangan Duniawi Dan Benar-benar Hatinya Hanya Sonjong Kepada Allah S.W.T Kemudian Beliau Apa Namanya Mengembara Dari Satu Wilayah Ke Wilayah Yang Lain Dari Negara Islam Itu Beliau Suka Mengembara Memperhatikan Kondisi Kaum Fakir Miskin Memperhatikan Kondisi Apa Namanya Kaum Muslimin Memperhatikan Kondisi Bagaimana Apakah Disana Ada Serangan Musuh Apa Tidak Kemudian Orang-orang Yang Jahat Dan seterusnya Jadi Beliau Benar-benar Mengembara Untuk Melihat Kondisi Negara Kaum Muslimin Di Waktu Tersebut Atau Di Daerah Tersebut Ibn Ibn Asakir Termasuk Seorang Apa Namanya Pahlawan Pahlawan Pemberani Bahasa Kitanya Itu Pendekar Faris Itu Kan Penunggang Kuda Tapi Maksudnya Orang Yang Sangat Pemberani Di Dalam Peperangan Seorang Yang Luar Biasa Beliau Pendekar Ahli Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Peperangan Pemberani Kemudian Beliau Juga Sangat Luar Biasa Di Dalam Peperangan Termasuk Di Dalam Melawan Bizantium Jadi Ketika Itu Sangat Diperlukan Sekali Keberanian Umat Islam Untuk Mengalahkan Bizantium Yang Mana Bizantium Itu Terkenal Sebagai Apa Namanya Negara Yang Luar Biasa Ketekuatan Tentaranya Banyak Dari Para Ulama Yang Memuji Beliau Di Dalam Urusan Waro Di Dalam Urusan Zuhud Contohnya Imam Ahmad Bin Hanbal Memuji Beliau Kemudian Imam Auza Imam Subhan Assawri Kemudian Imam Nasai Juga Dan Banyak Ulama Ulama Sangat Apa Namanya Sangat Sangat Apa Namanya Sangat Sangat Simpati Kepada Beliau Dan Mereka Mengapresiasi Dengan Mengungkapkan Pujian-pujian Kepada Imam Ibrahim 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 Mata Radiyallahu Kama Kala Yakut Wabnu Kathir Wahua Kabitun Ala Kawsihi Yuridur Romyabihi Yuridur Romyabihi Alal Aduh Wadhalika Wahua Murabitun Fijazirati Min Jazairi Bahrir Rum Sanah Mi'ah Isnen Wah Sittin Jadi Dikisahkan Beliau Ketika Wafat Sedang Memegang Busur Panahnya Ingin Memanah Musuh Sedang Menarik Busur Panahnya Disini Tidak Diterangkan Apakah Meninggalnya Karena Dibunuh Atau Karena Memang Kondisinya Sudah Parah Dalam Peperangan Sehingga Tetap Beliau Masuk Kedalam Peperangan Walaupun Sudah Disini Dikatakan Waktu itu Beliau Sedang Perang Di Salah Satu Kepulauan Di Apa Namanya Lautan Yang Dekat Romawi Di Rom Di Romawi Atau Orang Sekarang Mengenalnya Roma Itu Tahun 162 Tahun 162 Ini Ibrahim Bin Adham Wafatnya Dalam Kondisi Perang Sedang Besur Panah Mungkin Karena Beliau Terkena Panah Juga Seperti Apa Yang Intinya Beliau Wafat Di Medan Medan Perang Ini Terkena Di Rumah Sufiya Kala Hatim Kunna Ma'ashyakik Fee Masof Nuharibu Attur Fi Yaumin La Turaila Ruusun Tatiru Wa Rimahun Tuqsafu Was Yufun Taktau Masya Allah Fa Kala Li Kifah Tara Nafsaka Ya Hatim Fi Hada Yaum Tarahu Mislama Kuntu Fi Layla Allati Zuff 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 Ilaika Imratuka Kala Kultu La Wallah Kala Lakin Wallahi Ara Nafsi Fi Hada Yaum Mislim Makhundu Tilka Layla Wa Mata Fi Goswati Kulan Ma Waro An-Nahar Sana Mi'ah Arba Awad Disain Syakir Al-Balqih Ini Termasuk Salah Seorang Ulama Sufiya Yang Mana Hatim Pernah Berkata Saya Pernah Bersama Syakir Dalam Satu Barisan Perang Melawan Turki Kemudian Pada Suatu Hari Disitu Perang Itu Tidak Ada Yang Kelihatan Kecuali Kepala Kepala Peterbangan Maksudnya Apa Sangking Berkecamuk Perang Itu Dan Apa Namanya Tombak Tombak Menusuk Artinya Pada Hari Hanya Nampak Itu Nampak Antara Tombak Kepala Peterbangan Dan Juga Pedang Pedang Yang Memenggal Ngeri Sekali Kita Dengarnya Sajadah Ngeri Sekali Pada Hari Itu Kemudian Syakir Apa Namanya Berkata Kepada Hatim Bagaimana Menurutmu Pada Hari Ini Jadi Perasaanmu Seperti Apa Pada Hari Ini Hatim Apakah Kamu Melihat Apa Namanya Sebagaimana Engkau Waktu Malam Pengantin Waktu Malam Pengantin Pertama Gitu Kemudian Kata Hatim Kultu La Wallah Enggak Ini Beda Malam Ini Mengerikan Sekali Malam Pengantin Beda Kemudian Syakir Berkata Kata Syakir Hari Ini Justru Saya Melihat Kayak Malam Itu Waktu Apa Namanya Waktu Malam Pengantin Pertama Artinya Sangat Bahagia Orang Pengantin Pertama Bahagia Senang Sudah Menikah Sudah Ini Senang Sekali Ini Kesenangan Beliau Ketika Dalam Perang Itu Yang Kesenangan Ketika Malam Pengantin Kemudian Beliau Dikisahkan Meninggal Pada Salah Satu Peperangan Di Kolan Ini Salah Satu Apa Namanya Wilayah Di Waroan Nahar Itu Apa Namanya Yang Sekarang Seperti Rusia Dan Seterusnya Sekitar Situan Di Tahun 194 Wamin Ali Bakar Disini Dikatakan Sohiba Ibrahim Bin Adham Beliau Menjadi Muridnya Ibrahim Bin Adham Di Al-Bahriyah Di Dalam Peperangan Peperangannya Di Sekitar Syam Syam Sekitar Syria Palestina Sekitarnya Kemudian Juga Di Dalam Perang Di Laut Perang Paling Mengerikan Itu Di Laut Karena Perang Di Darat Itu Masih Mungkin Kalau Kita Kalah Bisa Melari Kalau Perang Di Laut Sudah Kapalnya Tenggelam Sudah Tenggelam Semua Sudah Dan Kalau Selamat Berpegang Pada Papan Atau Apa Bisa Kebawa Ombak Kemana Baru Selamat Tapi Kalau Sudah Tenggelam Tenggelam Sudah Nah Itu Maka Ini Sangat Memberaninya Perang Di Laut Ini Juga Di Masjid Ini Yang Tadi Terkenal Tempat Itu Yang Ada Seorang Yang Apa Namanya Wafat Disitu Beliau Juga Disitu Dalam Keadaan Masih Perang Disitu Di Dalam Keadaan Perang Yang Yang Mana Kalau Orang Perang Itu Kan Setiap Hari Nanti Ada Di Tenda Ada Nanti Jalan Lagi Kemana Nah Itu Beliau Disitu Di Apa Namanya Ini Kan Masjidah Ini Salah Satu Juga Di Syam Ini Masih Di Sekitar Syam Masih Di Sekitar Syam Itu Sampai Wafat Tahun Seratus Sembilan Sembilan Bafatnya Ini Masya Kalau Ibn Al-Jawzi Balakwana An Ali Bin Bakar Annahu To'ina Fi Ba'di Maghazihi Fakhorajat Am'a'uhu Faraddaha Ilabadnihi Wasyaddaha Bil Imamah Waqatalah Takutila Salata Asyar Iljan Ini Beliau Dikisahkan Ini Bahwa Ali Bin Bakar Ini Pernah Tertusuk Perutnya Kemudian Khususnya Itu Keluar Akhirnya Dimasukkan Lagi Diikat Perang Lagi Sampai Akhirnya Beliau Meninggal Masya Allah Ini Luar 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 Biasa Ya Para Ulama Zaman Dulu Di dalam Peperangan Luar Biasa Wamin Hu'am Al-Mubarak Ini Al-Mubarak Seseorang Yang Sangat Terkenal Sekali Di Dalam Kisah Kisah Kesufian Dan Banyak Para Ulama Yang Mereka Ini Mengutip Kisah Kisah Banyak Kalau Mau Baca Kitab Biografi Mereka Kalau Ini Hanya Menebutkan Nama Kemudian Beliau Terkenal Sebagai Apa Dan Ternyata Para Ulama Tersebut Kaum Sufi Tersebut Wafatnya Di Medan Perang Artinya Mereka Adalah Orang Yang Yang Pemberani Masya Allah Amin Adalah Bin Mubarak Insya Allah Kita Akan Taruskan Setelah Terima kasih Dan Sahabatku Masih ada Waktu Kebersamaan Kita Di Kesempatan Sore Hari Ini Dalam Program Besantren Hatiku Kita Terlebih Dulu Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pangmangan Dakwah Albah Sendang Sumber Cirebon Anda Masih bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Syakum Terima kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantinya Tercerah Kepada Kita Lanjutkan Bacaan Kitab Al-Tizah Yang Sampai Pada Abdullah Bin Mubarok Di Antara Contoh Al-Makdi Abad Kedua Hijriah Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Bab Zuhud Atau Di Dalam Warok Di Dalam Kesufian Dan Ternyata Di Antara Kesuhudan Mereka Adalah Mereka Apa Namanya Wujudkan Dalam Bentuk Jihad Karena Sudah pernah Kita Bahas Juga Di Antara Bentuk Apa Namanya Zuhudan Kita Terhadap Dunia Adalah Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Di Antara Adalah Abdallah Mubarak Dan Disini Dikatakan Bahwa Asyir Min Narin Ala Alamin Kanayak Zusanatan Wayahud Zusanatan Wayat Tajir Sanatan Nomai Sula Min Tijar Ratihi Yawazi Oh Alal Fukara Kharajah Min Bagdad Yurid Tahrul Musisah Fasahib Bahu As-Sufiyah Ini Abdullah bin Mubarak Ini Termasuk Orang Yang Sangat Terkenal Dan Tidak Perlu Diperkenalkan Katanya Karena Seperti Api Di Atas Gunung Jadi Kalau Orang Dulu Untuk Menandai Apa Namanya Menandai Oh Ini Kesana Oh Ini Apa Namanya Gunung Ini Di Atas Gunung Ada Dinyalakan Api Kalau Api Di bawah Di Apa Namanya Di lembah Saja Akan Mengangkat Asap Yang Asap Itu Bisa Menunjukkan Oh Disana Ada Tempat Ada Orang Ada Sesuatu Apalagi Api Yang Di Atas Gunung Jadi Orang Dulu Itu Kalau Jalan Itu Untuk Menandai Oh Kalau Malam Hari Tandanya Api Di Atas Gunung Atau Bintang Kalau Kelihatan Bintang Bintang Nah Itu Contohnya Maksudnya Seperti Api Di Atas Gunung Sangat Sangat Kelihatan Dari Mana-mana Dari Skala Arah Skala Penjuru Sehingga Bisa Menjadi Penunjuk Oh Itu Tadi Kita Berangkat Api Di 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 Jadi Untuk Mengetahui Arah Kalau Siang Mereka Patokannya Jelas Matahari Kata Salah Seorang Yang Mengatakan Kalau Kita Berjalan Matahari Di Di Sebelah Kanan Berarti Kalau Waktu Yang Sama Ketika Pulang Pagi Kalau Pulang Pagi Di Sebelah Kiri Kalau Pulang Sore Berarti Sebelah Kanan Seperti Itu Intinya Apa Namanya Seperti Tanda Ini Abdullah Bin Mubarak Ini Seperti Api Di Atas Gunung Yang Menjadi Tidak Perlu Dikasih Tahu Lagi Itu Kelihatan Kan Yagzu Sanatan Ikut Perang Setahun Kemudian Setahun Lagi Haji Pergi Haji Kemudian Berdagang Satu Tahun Cari Kerjaan Satu Tahun Kemudian Nanti Apa Yang Dihasilkan Satu Tahun Itu Dibagi Bagikan Kepada Fakir Miskin Masya Allah Ini Luar Biasa Jadi Waktunya Itu Di Ini Dibagi Dibagi Begitu Kadang Perang Nanti Haji Nanti Dagang Nanti Perang Seperti Itu Kemudian Hasil Dari Apapun Yang Beliau Hasilkan Itu Di Bagikan Kepada Fakir Miskin Kemudian Beliau Keluar Dari Bagdad Kemudian Pergi Kemah Sisoh Dan Disitulah Beliau Banyak Memiliki Murid-murid Dari Kaum Sufi Sehingga Terkenal Sekali Abdullah Al-Fatihah Terima kasih Yang tadi disebutkan hanya contoh saja Masih banyak lain seperti Muhammad bin Yusuf al-Asbihani Seperti juga Isa bin Yunus bin Abi Ishaq Kemudian juga Masih banyak yang lain dan disitu Dikatakan bahwa Banyak diantara mereka itu Yang waktunya itu Habis untuk berjihad Di jalan Allah SWT Kemudian Disini juga ada makolah yang Sangat bagus Dikatakan bahwa kaum sufi itu Memberikan sebuah Gambaran yang sangat jelas Tentang agama Terutama ada di dalam Bagaimana mereka itu Benar-benar tangguh Dan kokoh Di dalam Membela agama Allah dalam kondisi apapun Nah disitu mereka menjadi contoh Di dalam apa Ibadah dan jihad Di dalam ibadah dan jihad Dan menganggap memang jihad itu bagian dari Dari ibadah Demikian Nah ini baru Abad kedua Nanti ada abad ketiga Ada abad keempat Kelima Keenam Sampai Nanti Sampai zaman sekarang Jadi nanti akan disebutkan disitu Para ulama-ulama Yang mereka Selain Ahli ibadah Juga mereka ahli di dalam Jihad di jalan Allah SWT Jadi kesimpulannya adalah Bahwa Para ulama Kaum sufi Dari zaman ke zaman Dari masa ke masa Mereka semua adalah Orang-orang Yang tangguh dan pemberani Dan mereka Benar-benar mengamalkan Ajaran Islam Dari segala lini Baik di dalam amaliyah Sehari-hari Beribadah kepada Allah Kewajiban Kajiban Sunnah-sunnah Dan seterusnya Dan juga di dalam Menata hati Bagaimana warok Bagaimana berhati-hati Dan seterusnya Kemudian bagaimana Bermu'amalat Dengan orang-orang Di sekitarnya Dan juga mereka Masuk juga dalam Bab jihad Dalam bab jihad Membela agama Allah SWT Bagaimana menjadi Pejuang-pejuang Yang tangguh Yang luar biasa Nah demikianlah Sehingga Dari beliau diharapkan Kita itu bisa Mencontoh mereka Nah kalau perjuangan Zaman dulu mungkin Perang secara langsung Kalau zaman sekarang Ya perjuangan-perjuangan Dalam membesarkan Agama Islam Maka disitu adalah Salah satu Bentuk kezuhutan yang Allah biasa Adalah perjuangan Di jalan-jalan Agama Islam Masya Allah Demikian bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan semoga Allah SWT Menjadikan apa yang Kita baca hari ini Ilmu yang bermanfaat Dan semoga kita bisa Mengamalkannya Dan semoga kita Diberikan oleh Allah SWT Hajat-hajat kita Hajat dunia Dan hajat akhirat Dan semoga Allah SWT Menjadikan kita Pribadi-pribadi yang istiqamah Hingga meninggal Dalam keadaan Khusnul Khatimah Yaitu meninggal Setelah mengucapkan Kalimat agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.A.W Al-Fatiha Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang Berkenaan Dan mohon maaf Dan mohon doa selalu Wa billahi taufiq Wal-hidayah Wa ridha wal-inai Wa al-afuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa alamin Baik Ustaz Terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Dan semoga kita Bisa mengambil Manfaat darinya Amin amin Terima kasih Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhirnya bersamaan kita Dengan doa Kebaratul Majlis Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah